Di dalam nasi basi ini terdapat beberapa jenis jamur dan mikroba teman-teman ya Jamur hitam ini namanya adalah Aspergillus nigir Yang fungsinya yaitu sebagai pengurai bahan organik Penghasil asam organik dan juga enzim-enzim penting bagi tanaman teman-teman Yang ketiga adalah, nah ini yang penting Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara membuat mal dari nasi basi Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini Kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu Amin, yuk langsung saja kita simak videonya Teman-teman petani, pada kesempatan yang lalu Kita pernah belajar bareng membuat mal dari terasi, dari tape singkong, dan dari bonggol pisang teman-teman Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk membuat mal lagi Kali ini dengan menggunakan bahan yaitu nasi basi teman-teman Sedikit kami review lagi, sebenarnya mal itu apa sih? Mal itu adalah suatu larutan kultur yang sengaja dibiarkan, yang di dalamnya ada mikroba Yang tujuannya adalah untuk membantu pertanian organik teman-teman Lalu ada tiga bahan utama dalam pembuatan mal teman-teman Masih ingat ya, yang pertama adalah sumber karbohidrat Yaitu bisa dari kentang atau dari air cucian beras Atau dari bahan yang lain yang mengandung karbohidrat teman-teman Yang kedua adalah gula instan Gula ini dapat menggunakan gula pasir, gula tebu, ataupun dapat menggunakan molase dari tetes tebu teman-teman Dan yang ketiga adalah sumber mikroba Sumber mikroba ini dapat teman-teman dapatkan dari terasi, dari tape singkong, dari nasi basi, ataupun dari buah-buahan teman-teman Di dalam nasi basi ini terdapat beberapa jenis jamur dan mikroba teman-teman ya Ada anggapan bahwa di nasi itu ada jamur trikoderma Ya memang ada teman-teman, namun tidaklah tepat kalau menyebut jamur nasi itu trikoderma Karena ada jamur jenis yang lain teman-teman Istilahnya bahasa Jawa, jangan dikebiahuyah pokoknya di nasi itu ada jamur trikoderma Nah seperti ini teman-teman contohnya ya Ini kami contohkan Di nasi itu ada jamur warnanya oren Nah seperti ini, jamur oren Jamur oren ini adalah risopus oligosporus teman-teman Yang fungsinya itu adalah menghasilkan enzim protease dan enzim vitase teman-teman Enzim protease sendiri itu fungsinya adalah merombak protein menjadi asam amino Sedangkan enzim vitase ini bagi teman-teman di peternakan itu biasanya digunakan untuk fermentasi pakan Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kecernaan pakan teman-teman Selain itu jamur ini juga mampu memfermentasi substrat dan mengolah limbah teman-teman Nah sekarang ada lagi jamur hitam yang seperti ini teman-teman Ini jamur hitam ya Jamur hitam ini namanya adalah aspergilus nigir Yang fungsinya yaitu sebagai pengurai bahan organik Penghasil asam organik dan juga enzim-enzim penting bagi tanaman teman-teman Yang ketiga ini yang berwarna hijau agak biru ini adalah jamur trigoderma teman-teman Nah jamur trigoderma ini yang sangat diharapkan yang jamur yang sangat populer di kalangan petani organik ya Karena jamur ini dapat bersifat antagonis atau dapat menghambat pertumbuhan dari jamur-jamur patogen teman-teman Contohnya adalah jamur fusarium Kalau teman-teman melihat pernah melihat pohon pisang yang tiba-tiba daunnya menjadi kuning dan mati Itulah ulah dari si fusarium ini teman-teman Jadi itu dapat ditanggulangi dengan jamur yang namanya jamur trigoderma itu teman-teman Selain itu juga di dalam nasi basi yang sudah berjamur ini juga mengandung mikroba yang tidak teridentifikasi teman-teman Yang fungsinya juga sebagai perombak bahan organik Juga sebagai agen hayati pembenah tanah Jadi dapat menyukurkan tanah dan juga penyedia nutrisi bagi tanaman teman-teman Itulah tadi teman-teman informasi mengenai mol dan mikroba yang terdapat dalam nasi basi Sekarang kita langsung saja ke TKP untuk melakukan atau untuk memulai proses pembuatan mol teman-teman Sekarang kita siapkan alat dan bahannya teman-teman Yang pertama kita sediakan sumber karbohidratnya yaitu dari air tucan beras sebanyak 1 liter teman-teman Selanjutnya adalah gula ini kami menggunakan gula pasir atau gula refinasi teman-teman Teman-teman dapat menggunakan juga tetes tebu ataupun gula merah yang bisa diencarkan jadi molase teman-teman Ini nanti kita memerlukan sekitar 50 sampai 100 gram saja teman-teman Selanjutnya adalah sumber mikrobanya yaitu kita menggunakan nasi basi Ini sudah didiamkan sekitar 5 harian teman-teman dan sudah berdapat jerjamur seperti ini ya Oh iya ini ada tambahan juga caranya teman-teman dapat menggunakan seperti ini ya Kalau ada nasi sisa itu dapat teman-teman masukkan ke wadah atau apa gitu Seperti ini ya nasi sisa ini Nanti ditutup dengan menggunakan tisu Selanjutnya dikasih Karet seperti ini ya Biar masih ada udara yang dapat masuk Atau teman-teman kalau mentargetkan ada trichoderma Itu teman-teman dapat menggunakan seperti ini Jadi nasinya itu ditutupi dengan Ini daun bambu teman-teman ya Seperti ini dapat teman-teman perhatikan ya Nah Nah ini Ini hijau-hijau ini adalah trichoderma teman-teman Ini yang dapat teman-teman biarkan Kalau teman-teman mentargetkan ada trichodermanya caranya seperti ini ya Nasi dikasih dengan daun bambu teman-teman Selanjutnya adalah wadah Ini tempat untuk mencampur bahan nanti teman-teman ya Terus corong Dan ini botol bekas air mineral Kami menyiapkannya yang 1,5 liter Karena bahan yang kita campurkan nanti adalah 1 liter teman-teman ya Sekarang kita Langsung kita kerjakan aja teman-teman ya Kita siapkan ini Airnya kita masukkan ke sini Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya Ini kita kasih aja 3 sendok teman-teman ya Karena di dalam nasi itu kan juga ada glukosanya ya Karena mengandung karbohidrat ya Jadi tidak perlu banyak-banyak gulanya Seperti ini dapat dilarutkan dulu Selanjutnya sumber mikrobanya kita masukkan Oh yang ini aja Ada hitamnya Nah ini teman-teman Ini kita masukkan ya sumber mikrobanya Selanjutnya ini dapat kita remas-remas seperti ini Biar sporanya itu dapat menyebar ya Nah seperti ini Ini dapat teman-teman fermentasi Selama 7 sampai 14 hari teman-teman ya Biasanya 7 hari itu sudah Baunya sudah seperti bau tape teman-teman Nah setelah seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam Botol yang sudah disiapkan Jangan lupa dikasih tanggal teman-teman Nah ini tanggal 1 bulan 9 2023 Dan isinya adalah mol nasi Jadi kita dapat memperkirakan Kapan mol ini sudah jadi Dan sudah siap untuk di aplikasi teman-teman Nah seperti ini Sekarang kita masukkan seperti ini teman-teman Sekarang kita tutup Dan ini kebetulan Bahan yang kita pakai Itu banyak jamur hitam dan trikodermanya teman-teman Minim sekali jamur kuningnya teman-teman Bisa dikocok seperti ini teman-teman ya Seperti ini baru nanti didiamkan Di ruangan Kalau bisa ruangan yang gelap teman-teman ya Dan ini jangan ditutup rapat teman-teman Karena kalau ditutup rapat Ini akan mengeluarkan gas dan bisa meledak teman-teman Jadi cukup dilonggarkan Gini aja tutupnya ya Dilonggarkan seperti ini aja Ini adalah Mol dari Nasi yang sudah jadi teman-teman Ini warnanya seperti ini Karena kami kemarin Pas waktu membuat Itu kebetulan Sumber mikroba Atau nasi basinya Banyak ditumbuhi oleh Jamur Berwarna oran teman-teman Atau Yang namanya Prisobus oligosporus tadi teman-teman ya Nah seperti ini Ini baunya Seperti tape teman-teman Ya kecut-kecut Seperti tape ya Baunya Nah ini tandanya sudah jadi Dan sudah dapat teman-teman Aplikasikan ya Bisa teman-teman semprot langsung ke Apa? Media tanam Untuk pengomposan Juga dapat teman-teman Gunakan sebagai Dekomposer Di bukasi juga bisa Di pupuk organik cair juga bisa Kalau teman-teman menggunakannya Bisa menggunakan 10 mili per liter saja Sudah cukup teman-teman ya Dan ini Ini merupakan biang teman-teman Jadi Mol ini dapat teman-teman perbanyak Caranya gimana? Caranya sama dengan Cara waktu membuat Atau teman-teman dapat Menggunakan media terbaik Pertumbuhan mikroba Yaitu dengan menggunakan EKG Atau air kentang gula Yang kami sudah Pernah membuatnya Di video Pada waktu kami Memperbanyak IM4 Perikanan teman-teman Teman-teman dapat Menyimaknya di playlist Perikanan teman-teman ya Seperti ini Ini sudah jadi Dan siap untuk di aplikasi Demikianlah teman-teman Cara membuat Mol dari nasibasi Semoga Sedikit informasi Dan sedikit ilmu Yang kami bagikan Melalui video kami Kali ini Dapat bermanfaat Dan menginspirasi Kita semua Jangan lupa Terus ikuti Pantau serta dukung Channel kami Paiko Project Supaya terus berkembang Dengan cara Like, komen, subscribe Serta share video kami Sebanyak-banyaknya Untuk menjangkau Manfaat yang lebih luas Sampai jumpa Di video-video Inspiratif dari kami berikutnya Petani muda Mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh